Cerita Hijaber Cilacap Dampingi Suami Bule Jadi Mualaf, Banjir Dukungan Seorang hijaber Indonesia menceritakan kisah perjuangan suaminya yang merupakan seorang bule asal Amerika yang terketuk hatinya untuk memeluk Islam. Ialah Lucy, wanita asal-asal Cilacap, Jawa Tengah yang menikah dengan pria berkebangsaan Amerika bernama Ricard atau Ricky. Pasangan beda keluarga negaraan ini menikah pada Juni tahun 2019 lalu. Melalui YouTube channel Luri Hosak, Lucy mengatakan bahwa suaminya memeluk Islam bukanlah karena dirinya ataupun karena ingin menikah dengannya. Semua berawal dari pertemuan sang suami dengan seorang pria Irak. Jadikan Mama Seh di tempat kerjanya punya teman orang Arab, si cowok ini ketemu satu cowok dari Irak di taman gitu. Cowok Irak ini lagi cari kerjaan, si Arab ini bilang ke Mama Seh. Di perusahaan ini lagi ada lowongan pekerjaan bisa enggak saya masukin orang Irak ini, saya pikir dia orang baik, kata Lucy, dilansir YouTube, Senin tanggal 31 Agustus tahun 2020. Singkat cerita akhirnya pria Irak ini diterima bekerja di perusahaan tempat Ricky bekerja. Dari sana keduanya mulai dekat dan berteman baik. Mama Seh berniat pengen bawa orang Irak ini ke agama Kristen, tapi malah Mama Seh yang kebawa jadi Muslim, tutur Lucy. Ricky pun sering bertanya soal Islam pada temannya tersebut. Hanya saja ia kerap merasa kurang puas dengan jawabannya. Sementara itu, Lucy dan Ricky sendiri sudah saling kenal hampir tujuh tahun. Mereka merupakan teman online yang pertama kali bertemu pada tahun 2012 di Facebook. Karena saya sudah kenal lama selama enam tahun hampir tujuh tahun. Terus Mama Seh nanya ke saya tentang Islam, dan jawabannya pun sama. Mama Seh jadi buka Al-Quran, pelajari sendiri Al-Quran, mempelajari apa itu Islam, ungkapnya. Lucy kemudian menceritakan bahwa suatu hari Ricky pernah menghilang selama seminggu. Rupanya saat itu ia mencoba mempelajari Islam secara lebih dalam. Setelah satu minggu dia ngabarin saya lagi dan bilang sudah jadi mu'alaf. Pada saat itu kita udah sering ngobrol dan itu bikin kita semakin dekat, katanya. Tak hanya mengenalkan Ricky pada Islam, teman dari Irak itu juga yang menyemangati Ricky untuk terus mendekati Lucy. Sampai akhirnya keduanya benar-benar menikah. Orang Irak ini menyemangati Mama Seh, kalau kamu suka, pergi jemput. Akhirnya Mama Seh bikin keputusan, kalau memang saling suka ya sudah nikah, kalau enggak ya sudahan. Akhirnya pas ketemu kita saling suka, dia ngelamar aku, ujarnya. Kisah Lucy dan Ricky ini pun mendapat sambutan positif dari warganet. Di antara mereka banyak yang mendoakan semoga Ricky istiqomah dengan pilihannya. Semoga langgeng dan istiqomah amin ya robbal alamin, tulis akun samaun sakot. Subhanallah, semoga suaminya tetap istiqomah dalam iman Islam, amin, tambah akun Nurmaini. Moga tetap istiqomah dan jadi keluarga sakinah, amin, timpal akun Ica Nors. Terima kasih. 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 Terima kasih.